Pak Alek, pentingnya kemudian melibatkan investor dalam value mengenai bagaimana sebetulnya dibutuhkan peran aktif mereka selain berinvestasi ada juga value yang lain tentu saja dalam tentu saja perayaan hari ulang tahun ke-44 pasar modal Indonesia. Selain berinvestasi, ada juga chance untuk investor dapat membantu saudara-saudara kita yang lain yang memang membutuhkan uluran tangan lah di saat pandemi COVID-19 ini. Pentingnya itu kemudian diketahui oleh investor dalam rangka hut ke-44 pasar modal Indonesia. Apa Pak Alek? Ya, jadi memang secara umum ya ini adalah bencana atau kondisi yang akan bisa diatasi kalau kita semua bau-membau gitu ya untuk menghadapi ini semua. Nah dan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Untuk investor di pasar modal ini kalau kita lihat datanya kan sudah banyak gitu ya peningkatan investor lokal juga tinggi sekali. Kemudian nilai transaksinya juga terus meningkat, porsi lokalnya juga tinggi. Nah ini hal-hal yang sebenarnya secara optimis kita bisa lihat aktifitas investor ini sebenarnya akan bisa secara langsung maupun tidak langsung dikontribusikan untuk membantu penanggulangan COVID-19. Jadi dengan nilai transaksi atau nilai transaksi yang makin meningkat. Baik, ya nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Alek. Kita akan coba kemudian untuk menghubungi lagi Pak Alek dan seperti yang tadi sudah Anda kemudian saksikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alek. Bahwa memang industri pasar modal Indonesia dalam waktu dekat akan menyerayakan 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia atau hut ke-44 pasar modal Indonesia. Ada yang kemudian berbeda di perayaannya tahun ini regulator pasar modal Indonesia yaitu adalah OJK, Bursa Efek Indonesia, KPI dan juga KSI. Ini akan menggunakan pendapatan dari transaksi pasar modal pada tanggal 9 Agustus 2021 untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk mendukung penanggulangan COVID-19. Di antaranya adalah ada program vaksinasi dan juga ada distribusi dari beberapa alat yang sangat-sangat dibutuhkan. Dalam hal penanggulangan COVID-19 seperti misalnya sesimpel oximeter itu juga kemudian akan diperbantukan ataupun mungkin disampaikan kepada yang membutuhkan. Baik, apakah kita sudah kembali terhubung dengan Pak Alek? Halo Pak Alek. Baik, oke silahkan dilanjutkan Pak Alek. Ya, jadi partisipasi aktif secara langsung maupun tidak langsung dari investor pasar modal itu nanti bisa dilakukan dalam bentuk alokasi dari nilai transaksi di pasar modal pada tanggal 9 Agustus yang nanti kita konversi menjadi dana CSR yang akan kita seluruhkan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang tadi. Jadi makin aktif investor melakukan kegiatan transaksinya di pasar modal, makin tinggi nilainya, makin besar pula nanti alokasi dana CSR yang akan bisa terkumpul dari asli transaksi di tanggal 9 Agustus tersebut. Jadi ini yang kita harapkan. Baik, oke bagaimana caranya agar investor dan juga pelaku pasar modal lainnya yang ingin berpartisipasi dalam acara ini Pak Alek? Ya, kalau investor tadi ya secara tidak langsung dengan transaksinya itu otomatis nanti makin tinggi akan makin besar juga alokasi dana CSR akan terkumpul. Untuk para pelaku lainnya, emiten atau perusahaan tercatat di bursa, kemudian perusahaan esek sebagai anggota bursa, partisipan KSI juga, Bank Kusodian dan juga sisi terkait ya seperti bank rekening dana nasabah ini juga kita ajak untuk berpartisipasi. Jadi harapannya bisa menambah jumlah dana yang bisa terkumpul selain dari transaksi tadi, dari pelaku juga kita buka sumbangannya kalau misalkan memang berkenan dalam bentuk dana maupun barang yang nanti kita gabungkan atau kita salurkan dalam bentuk kegiatan yang telah kita kondisikan tadi. Terima kasih.